Belajar bahasa manganin Bersama Bitan Yeay! Bitan Nihau Ya sudah lah, Bitan cuma punya kalian Kasian kamu, jadi tidak dibeliin mainan sama papa Gak ada yang sayang sama kamu Orang lain punya, kamu enggak Kasian sekali kamu Eh, kasian juga Bitan lagi main apa sih kok? Kasian terus Siapa yang kasian? Hei Bitan, Bitan yang kasian Gak ada yang sayang sama Bitan Loh kok Bitan ngomong begitu sih? Iya, itu Johnny baru aja dibeliin mainan baru loh so Gak sama papanya Terus Bitan jarang dibeliin mainan Mainannya yang ini aja terus Bitan iri ya? Iya, Bitan iri Bitan tidak boleh iri Bitan harus bersyukur atas apa yang Bitan punya Tidak dibelikan mainan bukan berarti tidak disayangi sama papa Tapi kan Bitan juga Nah, ingin punya mainan baru loh so Mainan Bitan yang ini-ini aja Johnny aja kan ada mobil-mobilan baru Ya tidak boleh iri dong sama Bita Sama orang lain Orang lain aja belum tentu punya kan mobil Atau dinosaurus yang Bita miliki Iya sih Jadi tidak baik ya iri Karena iri hati termasuk sifat yang harus kita hindari Bitan kalau mau mainan baru Ya nabung saja Bitan kan punya celengan kan? Oh iya ya Sepertinya menabung Good idea Iya good idea Oke Bitan, Bitan gak boleh iri ya Nah gitu dong Kita harus bersyukur atas apa yang kita punya Nah kalau begitu Bitan mau tau tidak Bahasa Mandarin dari iri hati? Mau dong, apa ya bahasa Mandarinnya? Langsung beritahu ya Bahasa Mandarin dari iri hati adalah Citu Citu Nah te Iri hati Citu Iri hati Citu Nah sekarang teman-teman di rumah ikuti cara bacanya ya Iri hati Citu 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 Iri hati Iri hati Citu Citu Iri hati Citu makasih Lausya ya dan teman-teman sudah menemani Bita belajar bahasa Mandarin hari ini buka cipitan, Lausya juga senang sekali bisa mengajarkan bahasa Mandarin bersama Bita dan juga teman-teman di rumah ya, sampai jumpa lagi teman-teman dadah, cacin